Intro Assalamualaikum Wr Wb Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Hari ini Alhamdulillah kita menghasilkan kegiatan bersama dengan Ibu Atik dari Polresta Bogor dalam rangka sosialisasi tentang Kampu Mas dan Alhamdulillah di hari ini kita dihadiri juga oleh anak-anak sebanyak 427 siswa di hari Jumat ini, tanggal 3 Februari 2023 dan Alhamdulillah dihadiri juga oleh Ketua Kepito Sekolah kita, Ketua RW dan Ketua RT di lingkungan RW 8 dan harapan kita semua apa yang dilaksanakan oleh Polresta Bogor ini dengan sosialisasinya dipahami oleh semua termasuk oleh orang tua wali siswa kita sehingga lebih waspada lagi dalam menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak bimbingnya Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb 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 Melandang ke dunia yang ada di pantau-panggungnya Sebenarnya di jawabannya juga Kami menggunakan kepada anak-anak yang tidak terlambat Terutama untuk satu dan tiga Kemudian Kami menggunakan bintu ini Kami merasakan Pada Kami terasa nyaman terhadap kehadiran kami Terutama dari babi kakima Demikian dari kami Bapak siap masalah Bapak siap masalah Bapak siap datang ke sekolahan Supaya kehadiran kami Berasakan oleh masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Saya Amada Sekolah di SPJM BSI Sebagai Kami Melaporkan Bahwa pangkalan kami Pada hari ini Tanggal 3 Februari 2023 Tengah melaksanakan kegiatan Perpinsa dan LP1 Dan Alhamdulillah dihadiri Oleh 220 peserta Dan Tentunya Hadir semua Pembina Yang ada di pangkalan SESI Kenyatannya tentunya Bisa Bisa melaksanakan ini Adalah dukungan dari Semua Orang tua Siswa Dan Tentunya dikondengir oleh Ketua Komite dan Polas Dan Alhamdulillah kita bisa berjalan lancar Dan kata Ucapan terima kasih Pada semua Orang tua siswa Kelas 5 dan Kelas 6 Yang telah menyukur Kegiatan ini Dan terima kasih atas Sumbangannya Baik Moral Atau skultural Tentunya Itu Sehingga menjadi Kegiatan ini berjalan lancar Tentunya kami laporkan Bahwa Kegiatan ini adalah Merupakan Suatu kegiatan Dimana Kegiatan RT1 itu Ini evolusi Kegiatan Kegiatan Dan Lancar-lancar Di sehari-hari Di Langkalan Dan pada ini Adik-adek Penggalan Dicoba Dan kegiatan Dan kegiatan RT1 Kemudian Kita harapkan Bahwa Anak-anak kita Kedepan Kedepan Dengan kegiatan Di luar Semua itu Dalam kegiatan Kedepan ini Kita harapkan Anak bisa Mandiri Bisa Apa itu Tidak Tergantungan Kepada Orang tua Dan Budak-budak Mereka bisa Berkarakter Tentunya Berisikin Dan punya Keterampilan Dan punya Bakat-bakat Yang Mereka miliki Dan akan Nanti menjadi Ketal Di masa yang akan datang Tentunya Kita harapkan Mereka itu adalah Calon-calon Kemungkinan Di masa depan Kami harapkan Juga Ketal 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 Kalon-calon Anusia Yang Unggul Yang Tangguh Dan Bisa Menjadi Orang Yang Hebat Kedepan Itu Itu Mungkin Yang Perlu Kami Sampaikan Dalam Konfi Mudah-mudahan Tidak Tidak Ada Hal-hal Yang Semuanya Bisa Tindai Pulang Dalam Badan Satu Akulah Demikian Laporan Dari Saya Sebab Ketal Bukus Bukan SD 91 Dan Akulah Akhirnya Diakhiri Dengan Wassalamualaikum Wrahmatulohi Wabarakatuh Salam Permuka